yo geng kita intip motor skutik gambot dari Thailand yang bisa banget dibuat si PCX sama enmac jipper jauh bentornato nilkan oleh otomotif jantris halo geng gimana kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya tanpa halangan dan kekurangan satu apapun dan semoga kalian selalu dalam dukungan Tuhan yang maizah Allah subhanahu wa tanggal amin yurbelang ngalamin dan kayak aku bilang dari geng ayo kita intip motor yang bisa banget buat di PCX 160 ataupun enmac 155 ini jadi ya sedikit minder lah begitu geng ya kita tahu ya kencang persaingan antara skutik gambot Honda sama Yamaha ini kayak rival abadi enggak ada habisnya enggak ada ujungnya geng kalau ennek luar skutik ini bisa aja si Honda keluarnya ini dan emang persaingan yang kayak ya gini yang konsumen inginkan ya karena bisa membuat apa ya apa yang didapatkan oleh konsumen itu semakin ya bernilai bervalue bernilai tinggi lah bisa memuaskan hasrat keinginan dari si konsumen terlepas dari itu yuk kita intip bareng-bareng produk dari Thailand ini yang skutik gambot yang enggak bisa dipandang sebelah mata sama Honda ataupun Yamaha geng karena motornya ini cakep banget geng dan untuk sebuah harganya bisa banget buat si ennek sama si PC ini jadi kerasa mahal banget geng apa itu dia adalah ini geng motor tersebut adalah SGM GPX drone 150 yang merupakan kerjasama GPX Thailand dengan SGM Taiwan yang bisa banget nih kehadirannya itu menjadi lawan yang serius bagi ennek sama PCX mengusung mesin empat tak satu se 149 cc2 clap SOHC dengan berpendingin air buatan SGM Taiwan kolaborasi antara GPX Thailand dengan SGM Taiwan dengan desain yang sangat agresif dan futuristik kalau sekilas kita lihat malah desainnya itu malah mirip-mirip kayak ennek yang dirumorkan itu ya kecang dan motor ini itu laku keras yang detailan dengan angka pesanan itu lebih dari 1000 unit gimana enggak karena fitur yang ditawarkan pun sangat menggiurkan geng mulai dari panel instrumen full digital slot USB full LED lampu depan belakang yang cakep banget cakram untuk pengereman bagian depan sama belakang biar enggak kalah dengan pesaing hadir dengan tiga varian standar iles dan kiles spesial geng dan untuk harganya sendiri dimulai dari harga 30 jutaan untuk yang standar itu 30 jutaan iles 32,8 jutaan sedangkan yang kiles spesial hanya terhati harga 33 jutaan gimana kalau kita bandingkan sama ennek sama PC kerasa banget ya Indonesia untuk sekedar informasi si Yamaha ennek standar aja di Indonesia di part dibanderol dia sekitaran harga 34,3 jutaan ya gajah ya cukup mengembirakan ya gajah Thailand bisa memproduksi motor kayak gini Indonesia kapan ya